Memasuki hari kedua pencarian ratimun mekanik kapal tongkang PT Angkasa Raya Timbasar Nasjabi memperluas radius pencarian, sementara pihak keluarga menggelar doa di dermaga lokasi kejatia. Memasuki hari kedua pencarian ratimun mekanik kapal tongkang PT Angkasa Raya yang tenggelam saat memperbaiki mesin kapal, tim sagabungan memperluas area pencarian. Dari informasi yang berhasil dihimpun pencarian pada Kamis 13 Januari 2022 hingga sore masih nihil. Paman korban Muhammad Sueb mengatakan, dari Rabu malam hingga Kamis pagi pihaknya telah menggelar doa bersama. Diringi pembacaan surat yasin, bermunajat agar korban dapat segera ditemukan. Setelah itu keluarga korban berharap tim Basarnas dapat bekerja maksimal sehingga korban segera ditemukan. Kami mau sama bergerak kepada perusahaan di mana DMI bekerja untuk membantu. Alhamdulillah sejak kejadian itu, kemarin kita ke-10, sebelumnya sudah bergerak. Baik dari perusahaan, dari PNPB, dari kepolisian, PNI, masyarakat sebang, dan keluarga sudah bergerak semua. Hingga berita ikut dimuat, tim Basarnas dan Pol Airwood Pulai Cambi masih menyisir lokasi kejadian. Tim Basan Cahaya, Cek TV Ngabari